Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. Haji Ahmad Zihabuddin, MSI. Kami ucapkan selamat datang kepada anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten dan juga kepada Bapak Ibu Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Serang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Dr. Haji Ahmad Zihabuddin, MSI. Yang kami hormati. Yang kami hormati, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Ibu Dr. Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMH. Yang kami hormati, Bapak Danis Tri Saputra Wahidin, Sip, MIP, selaku pemateri. Yang kami hormati, Ibu Dr. Dr. Nuriyati Solapari, SHMH, selaku koor divisi pengawasan. Yang kami hormati, Bapak Badrul Munir, selaku koor divisi penanganan dan pelanggaran. Yang kami hormati, Bapak Nasehuddin, selaku koor divisi sumber daya manusia. Yang kami hormati, Bapak Sama'ani, selaku koor divisi humas. Yang kami hormati, kepada Bapak dan Ibu Anggota Bawaslu Kota Serang dan Provinsi Banten. Yang kami hormati, Kaprodi Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta, Ibu Ika Arinia Indriani, SIPMA. Yang kami hormati, Kaprodi Administrasi Publik, Ibu Dr. Arenawati MSI. Yang kami hormati, Kaprodi Ilmu Komunikasi Fisip Untirta, Bapak Dr. Idi Dimyati M. Ikom. Yang kami hormati, Jajaran Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untirta. Dan tidak lupa, para peserta kuliah tamu dari mahasiswa maupun insan-insan Bawaslu. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para tamu undangan, materi, dan para peserta Dalam kuliah tamu yang diselenggarakan Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta Dalam rangka Disnatalis Untirta ke-40 Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Atas limahan rahmat, nikmat, taufik, serta hidayahnya Kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia Pada hari ini, 23 September 2021 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisip Untirta Mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi kita semua Yaitu kuliah tamu dengan topik menerka arah dan tantangan pemilu serentak 2024 Di era disrupsi informasi Hadirin sekalian Perkenalkan saya Sarah Nabila selaku Master of Ceremony yang akan memandu hingga akhir acara Baik, hadirin sekalian Acara selanjutnya yaitu Menyanyikan lagu Indonesia Raya Hadirin dimohon untuk berdiri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kembali kami ucapkan terima kasih kepada para peserta kuliah tamu Baik mahasiswa ilmu pemerintahan maupun mahasiswa umum Selamat menikmati Semoga tetap setia bersama kami hingga akhir acara Baik para hadirin selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Komisaris Bawaslu Provinsi Banten kepada Ibu Dr. Nuriyati Solapari SHMH kami persilahkan Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Profesor Sibabudin selaku dekan fisik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa yang kami cintai dan kami banggakan Ibu Dr. Dewi Ratna Petalolo selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan juga para pimpinan Bawaslu Provinsi Banten para wakil dekan di lingkungan Fakultas Fisik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa para kaprodi dan juga seluruh sifitas akademika Fakultas Fisik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu tentu wabil khusus seluruh pimpinan dari Bawaslu Kota Serang yang menginisiasi kerjasama pada kegiatan pagi hari ini dan kepada para peserta yang hadir pada kegiatan hari ini puji syukur kepada Allah SWT bahwa pada hari ini kita Bawaslu Provinsi Banten wabil khusus Bawaslu Kota Serang melakukan kerjasama MOU dengan Fakultas Fisik Universitas Sultan Agang Tirta Yasa jadi kalau saya hadir ke Unta ini itu seperti saya kepada rumah sendiri jadi saya selaku anak yang beberapa tahun ini merantau dan hari ini saya mencoba kembali jadi bagian dari ya mengobati rasa kerinduan lah ke rumah sendiri Pak karena bagaimanapun esensi nilai-nilai kebaikan yang selama ini saya peroleh ya di sini bagaimana di tahun 2021 saya sebagai mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Agang Tirta Yasa jadi yang kampusnya di Pakupatan yang bising dekat dengan terminal lalu hal-hal yang menarik lainnya yang saat itu ya luar biasa gitu ya nah saat ini dengan fasilitas yang luar biasa juga harus memberikan lebih lagi semangat kepada para mahasiswa Babil Khusus ya kami juga seorang alumni nah pagi hari ini tentu kehadiran kami atas nama Bawaslu Bawaslu itu adalah rumah kedua rumah pertamanya ya Untirta nah oleh sebab itu sejauh-jauhnya merantau pasti akan kembali dalam pelukan orang tuanya nah mudah-mudahan setelah hal-hal apa yang baik karena kita sudah terbiasa diberikan tradisi kebaikan dari Untirta mudah-mudahan pada saat kita apa mengabdi di luar nilai-nilai ini tidak ter tidak ter profesionalitas profesionalitas karena bagaimanapun nama baik Untirta harus apa namanya tetap dijaga seperti itu nah tentu pada pagi hari ini saya selaku mewakili dari teman-teman Bawaslu Provinsi Banten juga mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Fakultas Fisip Universitas Sultan Agang Tirta Yasa perguruan tinggi merupakan salah satu mitra strategis kami Pak dalam rangka mendorong peningkatan pengawasan partisipatif dan hari ini sudah apa satu satu dan lain sebetulnya kalau berbicara beberapa program yang sudah dilakukan antara Bawaslu dengan Fisip sudah banyak Pak karena kemarin juga kita melakukan yang namanya kuliah kepemiluan dengan prodi pemerintahan juga tapi yang pas kasar jana lalu ada juga tentang gender tentang hukum jadi sebetulnya dengan UNTIRTA sudah beberapa ada kegiatan tapi memang ini adalah MOU dengan ilmu pemerintahan dan mudah-mudahan kerjasama ini memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak hanya di sini saya tadi di jalan kepikiran kalau seandainya apa namanya di UKM kita ada UKM pemilu demokrasi jadi kita harus menyiapkan para mahasiswa kita misalnya tidak hanya concern terhadap misalnya kalau mau jadi dosen tapi juga sekaligus praktisi entah praktisi di penyelenggara entah dipraktisi misalnya kalau yang mau menjadi legislator misalnya dia harus dipersiapkan dari awal gak bisa ujuk-ujuk nah proses pembelajaran politiknya itu di awal di kampus bagaimana kampus misalnya melalui UMKM UKM demokrasi dan pemilu itu menggodok mempersiapkan para mahasiswa yang mau jadi legislator yang mau jadi penyelenggara yang mau jadi kepala daerah nah itu dari awal kenapa misalnya bagaimana sih membangun strategi pemenangan bagaimana sih melatih jiwa kepemimpinan bagaimana sih memahami misalnya tugas pokok fungsi sebagai legislator nah ini penting kalau menurut saya nah dan kami Bawaslu bersedia untuk menjadi garda terdepan bagi cita-cita dan wujud bagaimana mengawal demokrasi nah tentu ini menjadi PR kita bersama kenapa kami memilih kampus karena bagaimanapun kan disini letaknya para intelektual dan itu simultan dengan apa apa Bawaslu Pak sebetulnya perlu kami sampaikan juga Bawaslu itu ada beberapa program yang mendorong peningkatan pengawasan partisipatif misalnya KKM tematik sebetulnya ini bisa menjadi peluang misalnya bagaimana KKM tematik itu lebih kepada pengawasan partisipatif misalnya kan selama ini kan kesehatan ya Pak lalu pengantasan kemiskinan nah yang bisa ini kita coba nanti misalnya di semester depan pada saat pelaksanaan KKM yaitu KKM tematik pengawasan partisipatif misalnya atau kita buat yang namanya desa anti-manipolitik misalnya gitu nah hal-hal seperti ini bisa kita dorong apalagi namanya kampus itu kan dengan pengamalan tridharma perguruan tinggi ruangnya sangat puas Pak di Bawaslu sebetulnya kami itu rindu di Bawaslu itu yang pertama adalah devisi SDM devisi organisasi devisi pengawasan pelanggaran devisi penjelasan sengketa devisi hukum dan devisi humas jadi devisi bisa dengan komunikasi ada di humas jadi terbuka ruang yang sangat luas seperti itu dan mudah-mudahan niat baik kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak kami Bawaslu berterima kasih atas sambutan hangat yang luar biasa dari Universitas Sultan Agang Tirtan do Allah dan ke depan untuk bersinergi dengan Bawaslu sekali lagi saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nuriyati Salabari SMMH yang telah memberikan sambutan yang begitu hangat bagi kita semua menginjak acara selanjutnya menginjak acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus membuka acara kuliah tamu kepada Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabuddin MSI kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Rektor mudah-mudahan masih gabung di online yang saya hormati Ibu Dr. Ratna dari Bawaslu RI Ibu Nur Salabari dari Bawaslu Provinsi dan seluruh Komisioner Bawaslu yang hadir dan juga para pimpinan Pak Kultas Pak Iman Ibu Rahmi Ibu teman-teman dosen selamat datang Ibu di kampus Fisip Untirta Sindang Sari Alhamdulillah kita dapat kunjungan dari Pejabat Negara ini ya Pejabat Negara dari Bawaslu Provinsi Pusat dan Ketua Bawaslu Kota Alhamdulillah Bapak Ridi sudah berkenan hadir sebelum saya membuka saya ingin coba menyampaikan nanti mungkin bisa di ulas juga dalam diskusi apa kuliah tamu ya menerka arah tantangan pemilu serentak kita ini yang saya pahami saya setiap mau pemilu selalu takut bu takut apa saya tidak menyalahkan ada undang-undang otonomi daerah karena kebetulan background saya ini komunikasi lintas budaya saya menekuni di sana saya kadang menyalahkan undang-undang otonomi daerah ini sebetulnya menurut para ahli pemicu kebangkitan politik identitas nah ini kan yang menurut saya ini yang saya kata saya selalu bilang ini biang keroknya undang-undang ini ya ini kan bawah seludang gak bisa masuk ke sana jadi ada politik etnicity ya identitas yang paling populer masalah ahok kan kalau sudah ada kami mereka ya non-peribumi dan non-peribumi ya kata-kata itu ini apakah sampai ke sana Mbak Waslu bisa masuk ya Islam Kristen Banten non-Banten ini satu persen setiap pemilu yang selalu kita hadapi kita reformasi kami kita menjadi sebuah negara demokrasi yang terkuat di Asia Tenggara sudah di segi jumlah dan paling komplek saya juga karena suka mikir apakah awasnya sama Bawas lo ya mungkin kalau India Amerika satu darah saja kebanyakan plat kita ini ribuan pulau jangan-jangan ada yang curang di sana nah ini bagaimana Bawaslu memberdayakan kita ya sebagai masyarakat tentunya Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tadi sudah disampaikan Ibu Nur Solapari kebetulan saya kemarin nulis iseng-iseng nulis jumlah pulau ada sekitar 16.000 pulau dan ada 4.000 pulau yang belum dikasih nama dan ada 6.000 pulau yang berpenduduk nah ini kayak model-model gini pemilu-pemilu di pulau-pulau terluar kita ini Bawaslu juga nyampe ke sana di jumlah komisionernya cuma berapa itu ya di profil nah ini mungkin ini persoalan kita semua jadi saya menganggap menganggap pemilu kita ini paling kompleks mungkin di dunia partainya aja paling banyak etniknya aja paling banyak tadi dari sisi dari segi tempat geografis kita mungkin paling sulit tadi ada di pulau-pulau negara demokrasi yang namanya India masih dalam kebanyakan masih dalam satu daratan Amerika masih dalam satu daratan negara nah sementara kita koneksi mungkin tadi mau bawa kartu suara aja sampai sana udah lecek kali ya gitu udah banyak ada ujang apa lagi kemarin ada segala tempat apa namanya dari kardus ya nah ini kan ini kan persoalan-persoalan yang sering saya ada rasa takut tapi terutama tadi kalau saya ada merasa ketakutan kalau setiap pemilu itu pada bangkitnya politik etnis tadi itu identitas yang menurut para ahli sosiologi ya sosiologi itu justru itu pemicunya itu undang-undang otonomi daerah yaudah aku kamu kami mereka di Banten juga kan begitu aing pendukung aing ini itu hal yang kerap kali terjadi di beberapa daerah ya Pak Bapuan Pak Pak Sangga itu sang poster di mana-mana Pak Muhaimin Nah ini dalam konteks ini saya ingin juga ya mungkin ya tadi seperti disampaikan oleh Ibu Sholapari ya peran aku ini diberi rumah karena tadi saya melihat apa Bawaslu ini gimana ya nanti menghadapi pemilu nanti kita masih menerka kan siapa tahu tiga periode Pak Jokowi kan kalau undang-undangnya kan belum tentu itu apa enggak tambah board apa enggak tambah komplek pemilu kita periode periode nah ini mungkin sebagai pemantik diskusi silahkan ya memang tapi saya menganggap bahwa pemilu di Indonesia ini mungkin pemilu paling komplek di dunia ini juga Amerika juga partai ya pendukung dan pendukung republik sedikit saja kan di Inggris juga tapi Indonesia sebagai negara demokrasi dengan partai yang banyak etnik yang ratusan puluh ini menurut saya jangan-jangan sulit memang kita mengendalikan itu semua lagi kalau menurut ahli sosial ada ini politik identitas tadi itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir Pak Danis Ibu Ratna Dewi dan Ketua Awaslu Kota saya ucapkan terima kasih dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim kuliah tamu menerka arah dan tantangan pemilu serentak 2004 di era distrupsi informasi secara resmi dibuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih tapi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Bapak Dekan Bapak Dr. Ahmad Sihabudin karena masih dilanjutkan dengan penandatanganan MOU antara Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik antara maksud kami antara Universitas Sultan Agang Tirta Yasa dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang Pada kesempatan kali ini penandatanganan MOU akan dilaksanakan oleh Bapak Faridi S.A.G kami mohon dengan hormat disaksikan oleh Dekan Visib dan oleh Komisioner Bawasulu Provinsi kepada Ibu Dr. Nuriyati Solapari kami persilahkan kami persilahkan kepada Bapak Faridi S.A.G Dilanjutkan dengan disaksikan juga kembali oleh Ibu Ratna Dewi untuk menyaksikan penandatanganan MOU kami persilahkan kami persilahkan kepada Ibu Dewi Ratna Ya baik dengan ini dinyatakan adanya MOU antara Universitas Sultan Agang Tirta Yasa dengan Badan Pengawas Semiliar Umum Kota Serang kami persilahkan kepada Komisaris Bawasulu Republik Indonesia Ibu Darta Dewi Petalolo untuk kembali ke tempat duduk Mohon izin dengan hormat mohon kami mohon dengan hormat kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabuddin dilanjutkan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang ditandatangani oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Sihabuddin dan Bapak Pari DSAG disaksikan oleh Kaprodi Ilmu Pemerintahan beserta Ibu Komisioner Bawasulu Provinsi Banten kami persilahkan Terima kasih kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan penyerahan pelakat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang begitu pun dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima Terima kasih Kami ucapkan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas sambutan pembukaannya sekaligus perkenannya dalam memberikan pelakat dan penandatanganan kerjasama Kami persilahkan kepada para tamu undangan untuk duduk kembali Baik para hadirin kepada para peserta kuliah tamu kami harap tetap setia untuk mengikuti rangkaian acara hingga selesai selanjutnya dalam dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur untuk terselenggaranya acara dengan lancar kami perkenankan kepada Bapak Robi Wahyu Hidayat SPDI untuk memimpin doa kepada Bapak Robi kami persilahkan Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Robi Wahyu Hidayat yang telah memimpin doa untuk kelancaran acara pagi ini baik hadirin sekalian tibalah kita pada acara yang ditunggu-tunggu yaitu kuliah tamu program studi ilmu pemerintahan dalam nakadis natalis ke-40 dengan topik menerka arah dan tantangan pemilu serentak 2024 daerah disrupsi informasi hadirin sekalian diskusi dan kuliah tamu pada pagi hari ini akan dipandu oleh moderator kita sebelum memulai diskusi dan kuliah tamu perkenankan saya untuk menyampaikan CV moderator kita nama gilang ramadhan SIPMA alamat komplek perla nomor 19 rorontat celincing jakarta utara pendidikan akhir S2 politik dan pemerintahan universitas gajah mada profesi akademisi ilmu pemerintahan fisip untirta kami mohon dengan hormat kepada bapak gilang ramadhan untuk memimpin jalannya diskusi kami persilahkan baik bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat dari bawah selu provinsi beserta jajaran dari bawah selu kota beserta jajaran kemudian dari pimpinan fisip beserta jajaran izinkan saya untuk memoderatori hari ini acara kuliah tamu yang kita beri tema nerka arah dan tantangan pemilu serentak 2024 di era disrupsi informasi sebelum kita mulai mungkin saya akan mengundang dulu ya pembicara kita pembicara kita yang pertama adalah ibu dokter Ratna Dewi Patalolo SHMH saya persilakan untuk maju ke depan ibu terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Bawaslu Provinsi, Sulawesi Tengah, periode 2012-2017. Kemudian yang terakhir adalah anggota Bawaslu RI, periode 2017-2022. Riwayat Organisasi Ketua Divisi Pendampingan dan Women Child Trauma Center P2TP 2A Sulawesi Tengah, Ketua Bidang Hukum dan HAM Badan Kerjasama Organisasi Wanita Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Pengurus Pusat Wanita Islam. Kemudian untuk biodata dari pembicara kita yang kedua, Bapak Danis Trisaputa Wahidin lahir di Bandung 30 November 1980. Nomor telepon 081-22430-1758. pendidikan terakhir dari Pasar Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, kemudian lewat organisasi, Koordinator Green Institute of Research and Intellectual Development, trainer pada badan pengelola latihan, Ketua Umum HMI Cabang Sumedang, pengurus PBHMI, peneliti pole tracking Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Direktur Eksekutif Indodata. Pekerjaan tenaga ahli depan. Berbagai daerah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya ada dari Luhu Timur, kemudian Binjai, Pakpak, kemudian sampai Aceh. Baiklah, saya telah selesai membacakan. Terima kasih. 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 banggakan. Tema kita hari ini sangat menarik dan sangat bermanfaat untuk kita mempersiapkan sejak dini, kenapa saya katakan sejak dini karena insya Allah ini kan perjalannya masih sekitar dua tahun ke depan untuk pemilu dan pemilihan serentak yang berkualitas, baik kualitas proses dan juga tentu kualitas hasil sehingga kita tidak mengulang kesalahan di pemilu 2019 dan juga pemilihan tahun 2020 yang tentu kita punya catatan-catatan baik itu catatan keberhasilan dan juga catatan-catatan yang kita stabilo merah untuk kemudian dievaluasi dan diperbaiki agar tidak terulang kembali. Nah saya bersepakat dengan beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Padekan memang di dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan ada beberapa catatan penting kita soal kualitas pemilu dan pemilihan yang sudah kita lewati baik yang bersumber dari regulasi ya karena regulasi kita yang saya maksudkan aturan hukum baik itu Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang 10 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang 1 tahun 2015 ternyata masih memiliki beberapa kelemahan yang harusnya diperbaiki melalui sebuah tindakan revisi yang harus dilakukan oleh mereka yang diberikan kawenangan untuk melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang kedua juga ikut mempengaruhi kualitas pelaksanaan pemilu kita adalah dari hal yang terkait dengan kondisi geografis ini tidak bisa dipungkiri Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang tentu akan memberikan banyak permasalahan yang muncul jika tidak dikelola secara baik atau pemilu ini tidak dimanage dengan baik itu akan bisa berpotensi menimbulkan masalah besar dan bahkan yang tidak bisa kita pungkirikan bahwa pemilu dan pemilihan itu selalu punya potensi bahaya pada setiap pelaksanaannya karena penegakan kedaulatan dan rakyat dengan kebebasan untuk menentukan pilihan itu seringkali akan menimbulkan konflik jika tidak dikelola secara profesional dan alat kendali yang paling utama dan yang pertama itu adalah aturan hukum sehingga dia akan lebih bisa dikendalikan secara baik karena memiliki kekuatan paksa dan sanksi yang bisa diberikan agar setiap penyimpangan atau permasalahan yang atas permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan kemudian juga secara teknis ini juga satu tantangan yang besar bagi kita misalnya soal distribusi logistik kemudian proses pemungutan dan penghitungan suara sampai pada tahapan rekapitulasi catatan 2019 saya kira tidak akan pernah kita lupakan secara teknis beban kerja yang begitu berat kemudian akhirnya banyak korban dalam hal ini adalah penyelenggara kemudian berikutnya ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 saya kira hampir semua negara merasakan kondisi tersebut dan kita juga sudah melewati sebuah perjalanan yang cukup panjang walaupun sempat mengalami penundaan tapi kemudian disepakati untuk dilanjutkan bagaimana rasanya kita melaksanakan pembelian kepala daerah di tengah kondisi pandemi COVID-19 akhirnya muncullah pertarungan antara kepentingan keselamatan kemanusiaan dan kepentingan menyelamatkan demokrasi di Indonesia nah sekira ini bukan hal yang mudah untuk kemudian kita putuskan sampai kemudian kita laksanakan dan ya kita boleh katakan kita sudah sukses melewati tahapan ini tapi tentu dengan beberapa catatan karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa pemilihan di tengah pandemi COVID-19 ini juga menjadi catatan tersendiri karena angka pelanggaran misalnya soal politik uang kemudian penggunaan program kegiatan pemerintah untuk kepentingan kontestasi kemudian penyebaran berita bohong dan lain-lain itu saya kira masih mewarnai proses kontestasi kita pada pemilihan tahun 2020 dan yang terakhir berkaitan dengan tema kita ini adalah soal kecepatan perkembangan teknologi informasi yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari inilah kemudian juga yang menjadi salah satu sumber masalah yang kemudian membuat atau mengganggu kualitas demokrasi kita nah ibu dan bapak sekalian adik-adik mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan saat ini kita sedang berada pada satu era perkembangan teknologi informasi yang sudah tidak bisa kita hindari dari sisi positifnya saya kira perkembangan teknologi ini dalam penyelenggaraan pemilu dia akan menjadi hal yang memudahkan mempercepat proses pelaksanaan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu dan percepatan sampainya informasi dan transparansi terhadap proses itu akan juga bisa diwujudkan pada pelaksanaan pemilu dengan memanfaatkan teknologi informasi tapi di sisi lain sisi negatifnya itu kemudian ternyata ini bisa berdampak padahal hal yang kemudian secara cepat melakukan perubahan perilaku masyarakat secara umum dan perilaku pemilih secara khusus ketika pemilih mudah untuk dijadikan bagian daripada kelompok-kelompok tertentu untuk memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pemenangan di dalam proses kontestasi di pemilu maupun pemilihan sehingga ini tentu perlu kita antisipasi apalagi berdasarkan hasil survei mungkin nanti adinda kita akan menyampaikan pengguna media sosial itu yang paling banyak adalah kelompok muda yang masuk dalam kategori pemilih pemula yang kita khawatirkan ini akan menjadi kelompok rentan yang nanti akan terikut atau terbawa arus perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk kepentingan kontestasi yang tidak bernilai positif tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan misalnya penyebaran berita bohong atau yang berisi konten-konten yang kemudian bisa merusak tatanan kehidupan berdemokrasi kita di Indonesia Nah tentu terhadap hal ini secara kelembagaan Bawaslu sudah melakukan langkah-langkah antisipasi persiapan berdasarkan evaluasi menyusun rencana strategis ke depan bagaimana menghadapi tantangan pemilu di era perkembangan informasi yang sangat cepat yang sudah terjadi pada saat ini Nah teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan bagaimana kita memproyeksikan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 ke depan Satu hal yang harus menjadi catatan kita Rancangan undang-undang pemilu dan pemilihan tahun 2024 yang sejatinya kita harapkan itu akan tetap tercatat dalam prolegnas tahun 2021 karena kita berharap ada perubahan untuk tahun 2024 itu ternyata dicabut sehingga harapan kita itu sudah tidak bisa kita lanjutkan dan kita akan berpemilu dengan undang-undang yang sama yang kita gunakan tahun 2019 dan pilkada tahun 2020 kemarin padahal kita sudah menemukan beberapa kelemahan-kelemahan di dalam undang-undang tersebut yang berpotensi akan mengganggu pelaksanaan pemilu tahun 2024 sejatinya perubahan kebijakan politik untuk menyatukan dua pemilu nasional dan pemilu di tingkat daerah harusnya diikuti dengan penyesuaian regulasi yang ada sehingga perjalanan pelaksanaannya nanti kita harapkan akan menjadi lebih baik karena sebaik apapun penyelenggara yang disediakan oleh Bawaslu dan KPU kalau undang-undangnya itu masih bermasalah maka potensi masalah itu akan tetap ada dan seringkali akan sulit kita selesaikan jika itu sudah berkaitan dengan kewenangan yang secara eksplisit dibunyikan di dalam peraturan perundang-undangan kemudian yang kedua sepertinya belum ada perubahan dari tahun ke tahun tentang kompetensi yang kontestasi yang berorientasi pada tokoh jadi kontestasi selama ini yang dihadirkan di tengah-tengah pelaksanaan pemilu maupun pemilihan itu masih berorientasi pada ketokohan jadi belum bergeser pada bagaimana kontestasi itu menghadirkan sebuah pencerahan dengan pendekatan gagasan untuk membangun, untuk memperbaiki kondisi negara dengan konsep-konsep yang konkret yang jelas sehingga ada harapan bahwa pemilu dan pemilihan ini akan bisa menjadi sebuah wadah di mana kelahiran hadirnya nanti kepemimpinan berdasarkan proses pemilu itu memang membawa perubahan pada periode-periode berikutnya sehingga ini tentu menjadi tantangan kita bersama bagaimana menggeser cara berpikir para para tokoh partai politik kemudian menggeser pemikiran mereka yang ikut di dalam kontestasi bahwa orientasinya jangan kepada ketokohan tapi kepada gagasan-gagasan yang diharapkan bisa membawa perubahan kemudian berikutnya pemilu 2019 itu meninggalkan sebuah catatan penting bagi kita bahwa ya padakan bahwa ternyata penyatuan pilek dan pilpres ini kemudian membuat pemilihan legislatif itu kemudian tidak menjadi fokus oleh pemilih tetapi yang kemudian mengemuka ramai di publik menjadi pembicaraan bahkan kemudian menimbulkan beberapa dampak yang menurut kita mengganggu soal integrasi bangsa kesatuan di dalam hubungan-hubungan sosial karena mengarah kepada perpecahan dengan isu-isu identitas isu-isu sara itu adalah soal pilpres sehingga kondisi ini terbawa sampai di bilik suara yang bisa kita buktikan dengan begitu banyaknya surat suara rusak untuk pemilihan legislatif nah ini kan sebenarnya satu hal yang cukup memperhatikan memprihatinkan kita berarti konsentrasi pemilih pada waktu pemilihan pilpres dan pilek itu lebih terkonsentrasi pada pemilihan presiden dan juga tidak bisa kita pungkiri disumbangkan oleh surat suara yang begitu banyak yang harus dicoblos oleh pemilih ditambah dengan daftar calon yang juga sangat banyak nah ini 2019 kondisi ini bisa saja terjadi lagi karena tidak ada perubahan undang-undang tidak ada perubahan desain surat suara tidak ada perubahan pelaksanaan keserentakan antara pilpres dan pilek kita harap akan ada kondisi perbaikan jika perilaku-perilaku partai politik para peserta pemilu itu secara sadar ingin memperbaiki karena secara regulasi ini tidak ada perubahan nah ini yang tentu kita harapkan ke depan dan bertemunya dua pelaksanaan pemilu di satu tahun yang sama berdasarkan keputusan yang diambil di konsenyering pada bulan Februari tahun 2021 kemarin pemilu nasional tahun bulan Februari kemudian pemilihan akan dilaksanakan di bulan November walaupun ada usulan yang baru untuk dilaksanakan pada bulan April atau Mei untuk pemilu nah ini kan akan menimbulkan beban kerja yang sangat berat persinggungan pertemuan dua tahapan antara pemilu dan pemilihan juga saya kira akan menimbulkan atau memecah konsentrasi penyelenggara nah kalau konsentrasi penyelenggara itu terpecah kita khawatir kerja-kerja itu kemudian akan terganggu ya mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu sendiri nah kemudian berikutnya ya ini pemilu dan pemilihan serentak kita gak bisa tahu nih perkembangan pandemi COVID-19 seperti apa undang-undang pemilu dan pemilihan kita ini kan diciptakan tidak untuk kondisi pandemi tapi diciptakan untuk kondisi yang normal nah di dalam kondisi pandemi kan sebenarnya harus ada penyesuaian adaptasi ya misalnya contoh kalau nanti pemungutan dan penghitungan suara dalam kondisi pandemi yang tinggi bagaimana tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu dilakukan apakah bisa dengan pilihan dilakukan secara online apakah bisa memilih melalui pos apakah bisa memilih melalui telpon yang seperti dipraktekan di beberapa negara-negara jawabannya sudah pasti tidak bisa karena secara aturan itu tidak diatur di dalam undang-undang pemilu kita dan pemilihan kita bahkan secara tegas dikatakan bahwa pemungutan suara dilakukan di TPS dengan cara mencoblos surat suara sehingga tidak ada pilihan lain selain apa yang sudah menjadi ketentuan undang-undang nah ini beberapa permasalahan yang kemungkinan akan muncul pada pelaksanaan pemilu dan pemilihan tahun 2024 tapi apapun itu sebagai penyelenggara tentu bawaslu punya tanggung jawab besar untuk merencanakan kemudian melaksanakan dan menyelamatkan proses pemilu dan pemilihan tahun 2024 dengan melaksanakan apa yang menjadi tugas fungsi dan kewenangannya baik itu pencegahan pengawasan kemudian penanganan pelanggaran dan juga penyelesaian sengketa itu nanti yang akan menjadi fokus kita nah bagaimana dengan penanganan terhadap hoax ya dalam pemilu maupun pemilihan nah teman-teman sekalian kalau kita identifikasi bagaimana penyebaran berita bohong ini bermain-main di dunia maya atau tersaji di dunia maya oleh setiap orang atau sekelompok orang baik sadar atau tidak sadar baik yang direncanakan atau tidak direncanakan karena ini semua bisa kita deteksi sudah berkembang seperti itu hoax itu kemudian semacam sebuah apa ya dilakukan dengan sebuah persiapan-persiapan yang matang dan kemudian dilakukan secara kontinu untuk mempengaruhi masyarakat karena kan yang kita khawatirkan ketika ini tidak tertangani kebohongan-kebohongan yang tersaji secara terus-menerus di publik akhirnya dia menjadi sebuah kebenaran yang bisa diterima padahal ini satu dan ini adalah satu hal yang sangat berbahaya nah terkait dengan hoax dalam pemilu maupun pemilihan ya sebagaimana yang kita ketahui bersama pertama yang kita temukan itu informasi dibuat dalam bentuk berita yang dimuat dalam portal atau web yang tidak kredibel artinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kemudian ada juga informasi yang disebarkan melalui platform media sosial kemudian disebarkan oleh akun media sosial yang tanpa nama yang kemudian diindikasikan sebagai pendengung bahwa mereka memang sudah disiapkan untuk itu ya buzzer-buzzer yang kita tahu sebagai pihak yang memang disiapkan untuk meneruskan informasi-informasi bohong tersebut kemudian di pemilu tahun 2019 kemarin juga kita sudah mendapatkan fakta di lapangan informasi dibuat dan disebarkan dalam bentuk selebaran atau tabloid seperti yang terjadi di Jawa Tengah diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak sampai ribuan eksemplar kemudian disebar luaskan bukan hanya di wilayah Jawa Tengah tapi kemudian merambah sampai di luar Jawa Tengah kemudian ada juga ini yang dalam bentuk survei ini nanti saya kira Dinda kita bisa memberikan penjelasan yang sangat detail tentang hal tersebut yang berkaitan dengan survei atau penghitungan cepat yang selalu akan ada hadir mewarnai proses pemilu dan pemilihan kita bagaimana sesungguhnya pengaturan di dalam undang-undang pemilu maupun pemilihan tentang hal yang kita diskusikan hari ini sayangnya secara eksplisit tidak diatur tidak ada rasa yang kita temukan di dalam undang-undang itu tentang larangan menyebarkan berita bohong artinya apa yang kita diskusikan apa yang kita khawatirkan terkait hal ini secara eksplisit membunyikan dibunyikan diatur itu tidak ada karena undang-undang ini sudah muncul jauh sebelum perkembangan tentang perilaku-perilaku yang menyimpang kalau saya katakan akibat perkembangan teknologi ini terjadi sehingga tidak menjangkau padahal sesungguhnya undang-undang yang baik dia akan bisa menjangkau masa depan jadi sudah ada semacam prediksi perkembangan yang akan terjadi perubahan-perubahan perilaku akibat kemajuan teknologi tapi ternyata jangkauan pembentuk undang-undang tidak sampai kesalah tapi kan tidak mungkin kita biarkan kemudian ini akan bisa menimbulkan kekacauan bisa menimbulkan permasalahan yang kita khawatirkan kemudian bisa berdampak pada penolakan hasil pemilu maupun pemilihan sehingga di dalam beberapa kasus yang ditangani terkait dengan hal tersebut kemudian kita menggunakan penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi nah beberapa pasal yang coba digunakan di dalam penanganan pelanggaran terkait dengan hal-hal yang kita diskusikan hari ini misalnya larangan atau pengaturan yang ada di dalam ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf C dan huruf D di undang-undang pemilu tapi pasal ini karena kami mengambilnya dari bab tentang kampanye hanya bisa digunakan pada pelaksanaan kampanye peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tahapan kampanye misalnya di tahapan pencalonan kemudian di tahapan pemungutan suara itu pasal ini tidak bisa menjangkau karena pasal ini secara khusus diatur adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi di masa kampanye sehingga ini memang mesti menjadi sebuah kendala besar padahal kalau kita lihat pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kemarin di awal tahapan saja hoax itu sudah mulai bermunculan bagaimana kita menanganinya sementara tahapan belum sampai pada tahapan kampanye yang mengatur secara tegas soal larangan misalnya melakukan penghinaan terhadap suku agama golongan menghasut mengadu domba dan sebagainya baik di pemilu maupun pemilihan nah sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya dampak yang meluas akibat undang-undang pemilu dan pemilihan ini tidak bisa menjangkau peristiwa-peristiwa di luar tahapan kampanye maka ini dikoordinasikan dengan kepolisian jadi kerjasama dengan badan cyber Mabes Poli itu kemudian diperkuat agar langkah-langkah antisipasi langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran ini bisa segera dilakukan jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar tahapan kampanye itu diselesaikan lewat penanganan pelanggaran tindak pidana umum jadi tidak melalui penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu maupun pemilihan yang menjadi kewenangan dari kepolisian dan bukan menjadi kewenangan dari bawaslu apa yang dilakukan oleh bawaslu terkait dengan pengawasan tentang hoax ini pertama bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan misalnya tentang informasi berita misalnya dengan komisi penyiaran kemudian kami kerjasama juga dengan badan cyber Mabes Polri kemudian dengan kementerian informasi komunikasi dan informatika dan lain sebagainya kemudian juga kami melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyedia misalnya Facebook ini Facebook terus kami perbaharui kerjasamanya kemudian Twitter Instagram dan lain sebagainya jadi ketika ada konten-konten yang bermuatan berita bohong yang kemudian isu-isu sara itu kami segera minta untuk dilakukan tak down untuk kemudian di apa dihentikan apa penyebaran pemberitaannya paling tidak ini langkah penjegahan yang dilakukan kemudian kami menyadari betul keterbatasan kewenangan keterbatasan sarana dan keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan untuk bisa melakukan pendeteksian dan tindak lanjut dari hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan media sosial ini maka Bawaslu melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian yang sudah memang disiapkan dan mereka mampu melakukan digital forensik ya sehingga dalam hal berkaitan dengan proses penegakan hukum ini akan lebih mudah kemudian kami membentuk POGJA untuk melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang bersebaran di media sosial dan juga melakukan proses penanganan pelanggaran jika itu memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan undang-undang pemilu maupun juga undang-undang pemilihan nah ini data yang kami himpun di dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020 jadi temuan isohoks pilkada itu ada 65 kemudian diseminasi ke kementerian dan lembaga masyarakat itu juga sejumlah 65 dan pengajuan untuk takedown itu sebagaimana catatan yang ada di dalam bahan presentasi saya total sebaran 1.004 dan diajukan takedown sebanyak 393 dan tersebar di berbagai platform penyedia media sosial itu kalau kita lihat yang paling banyak itu memang adalah Facebook karena memang Facebook ini sebetulnya penggunanya memang yang paling tinggi nah teman-teman sekalian bagaimana kewenangan bawasul dalam penanganan pelanggaran bisa dilihat di slide tersebut berikutnya jadi berdasarkan kerangka hukum undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan tidak bisa kita pungkiri lagi ada kewenangan yang kuat yang diberikan oleh pembentuk undang-undang bahwa bawaslu itu menjadi satu-satunya pintu masuk di dalam penanganan pelanggaran baik itu untuk pemilu maupun untuk pemilihan jadi mulai dari bawaslu pusat sampai bawaslu di tingkat kecamatan dan juga panwaslu luar negeri nah desain ini sebenarnya dimaksudkan untuk mempermudah proses pengawasan pendeteksian dini potensi pelanggaran dan juga penegakan hukum karena penegakan hukum ini kan berbasis pada dimana peristiwa itu terjadi maka jajaran penyelenggara di daerah tersebut yang harus melaksanakan penanganan pelanggarannya kemudian kewenangan kami untuk kemudian bisa memastikan proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik maka kami diberi kewenangan atributif untuk membuat peraturan teknis berdasarkan perintah dari undang-undang kami sudah memproduksi beberapa peraturan bawaslu yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan proses penanganan pelanggaran kemudian bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penerimaan dan tindak lanjut laporan pelanggaran dengan syarat bahwa peristiwa yang dilaporkan itu tidak melebihi tujuh hari sejak peristiwa tersebut diketahui nah pembatasan waktu ini ada sisi positif dan negatifnya nah sisi positifnya ini bahwa ada proses yang bisa cepat kita lakukan di dalam penanganan pelanggaran tapi si negatifnya ini dikhawatirkan ada peristiwa penting yang kemudian itu adalah sebuah kejahatan tapi karena ada keterlambatan pelaporan maka kemudian itu tidak bisa diproses dan itu berarti ada proses pemilu yang tercederai ternoda oleh perbuatan perbuatan yang sebenarnya harusnya bisa diproses tapi tidak terkendala oleh syarat-syarat formil saya kira ini memang batasan waktu yang selama ini menjadi kendala kita apalagi kendala waktu soal penanganan pelanggaran yang hanya dibatasi 14 hari kerja untuk pemilu dan 5 hari kalender untuk pilkada saya kira tidak ada penegak hukum yang sehebat bawaslu bisa menangani pelanggaran dalam waktu yang sesingkat-singkatnya lebih ya walaupun proklamasi lebih singkat tapi ini juga adalah waktu yang sangat singkat ya jadi jadi kami selalu katakan bahwa aslo itu pendagak hukum yang paling hebat di dunia karena dalam waktu 14 hari dan 5 hari kami mampu melakukan proses penanganan pelanggaran nah sekalipun memang secara angka antara temuan dan laporan itu dan yang bisa sampai pada proses akhir dia semakin mengerucut seperti piramida terbalik ya jadi tidak semua temuan dan laporan itu bisa diproses dengan berbagai faktor kemudian dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pemilihan termasuk salah satunya yang kita diskusikan hari ini secara tegas undang-undang itu mengatur tidak hanya dilakukan oleh bawaslu saja tapi juga dilakukan bersama-sama dengan kepolisian dan kejaksaan nah dalam pelaksanaannya ya ada catatan catatan keberhasilan dan juga ada catatan kegagalan saya kira ini hal yang lumrah yang berhasil ya kami apa ini sampaikan kepada publik sebagai sebuah catatan prestasi yang kegagalan ya kami juga sampaikan ke publik sebagai catatan evaluasi saya kira dalam sebuah lembaga hal ini adalah hal lumrah yang harus kita terima sebagai konsekuensi pengaturan penegakan hukum yang kemudian melibatkan institusi lain yang akan turut mempengaruhi kualitasnya kemudian yang terakhir sebagai informasi buat peserta diskusi data-data penanganan pelanggaran yang sudah kami lakukan pada tahun 2020 bisa disandingkan nanti dengan data-data sebelumnya pemilu kita ini belum mencapai pemilu yang ideal jujur dan adil dari pemilu ke pemilu catatan pelanggarannya kecenderungannya bukan turun tetapi selalu naik padahal evaluasi selalu kita lakukan nah itu berarti pemilu dan pemilihan tidak bisa hanya diberikan tanggung jawab kepada penyelenggara tapi harus melibatkan masyarakat secara luas karena tanggung jawab untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas itu tetap ada di tangan masyarakat secara keseluruhan sebagai pemilik daulat rakyat jadi jangan biarkan pemilu dan pemilihan itu hanya dilaksanakan oleh penyelenggara jadi harus mendorong harus memotivasi diri masing-masing kita punya tanggung jawab yang sama sehingga ke depan kita berharap dengan kesadaran ini akan meminimalisir potensi masyarakat dijadikan objek untuk melakukan pelanggaran dan secara pelan-pelan angka pelanggaran ini bisa kita turunkan saya kira itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau menggunakan waktu yang terlalu panjang terima kasih wabilahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh luar biasa sekali Bu Dr. Ratna memang kalau misalnya penjahat dengan pendekat hukum itu biasanya penjahat itu dua langkah lebih cepat daripada pendekat hukum makanya ada istilah kalau kita menganut demokrasi konsosiasional jadi segala urusan itu ujung-ujungnya pasti ada di peraturannya jadi sejanggi apapun masih belum bisa mengikuti apa namanya pelanggarannya maka pasti akan sulit untuk diatasi mungkin itu sedikit apa namanya kesimpulan dari materi yang disampaikan Ibu Dr. Ratna kemudian untuk materi yang kedua nanti mungkin akan lebih banyak bicara mengenai data-data bagaimana apa namanya penyelenggaraan pemilu di Indonesia mungkin dari Kang Danis baik untuk membicara kedua saya persiapkan pada Kang Danis untuk memanfaatkan mohon izin Bu baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Prodi Ilmu Politik Untirta yang sudah memberikan kepada saya kehormatan untuk duduk di tempat ini memaparkan berbagai penemuan dan analisis-analisis yang selama ini saya lakukan di lapangan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna Alhamdulillah saya bisa duduk bersama dengan pejabat Bawaslu di tingkat nasional ini saya kira bagi saya juga kehormatan yang luar biasa jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Untirta dan Bawaslu rekan-rekan sekalian ibu bapak yang hadir pada kesempatan kali ini saya kira Bu Ratna tadi menyampaikan kepada kita satu pemaparan yang sangat penting bahwa mengatur sebuah negara yang demokratis itu tidak mudah high cost kemudian juga rentan dengan konflik dan lain sebagainya namun kita menemukan sebuah penemuan yang luar biasa bahwa digitalisasi ternyata mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu semua kita mempermudah itu semua ibu bapak sekalian penemuan kami pada pemilu 2020 itu luar biasa padahal pada saat itu partai politik dilarang untuk melakukan kampanye masa semuanya melakukan kampanye by online lalu kemudian kita melakukan pilkada dalam keadaan yang sangat-sangat crowded dengan pandemi COVID-19 tapi in the fact faktanya adalah partisipasi pemilih itu meningkat ibu bapak bisa lihat dari data-data yang ditemukan di berbagai pilkada-pilkada pada tahun 2020 terjadi peningkatan sekitar 5 sampai sekitar 15% di lapangan itu artinya apa artinya ternyata ya baik bawaslu KPU DKPP itu bekerja dengan sangat baik semua sengketa-sengketa terselesaikan tidak ada konflik-konflik berdarah-darah tidak ada ini apa? ini bukti bahwa demokrasi kita terkonsolidasi dengan sangat baik masyarakat paham bahwa demokrasi itu kepentingan yang sangat penting bagi mereka para elit juga sadar bahwa demokrasi itu tidak akan bisa kita laksanakan tanpa ada kepatuhan terhadap hukum tetapi ibu bapak sekalian kita juga hari ini menemukan bahwa pandemi COVID-19 yang tidak menemukan ujungnya ini membuat orang semakin jenuh dengan digitalisasi orang semakin jenuh diam di rumah orang semakin jenuh untuk terus melakukan zoom sehingga akhirnya orang merasa ingin sesekali rekreasi orang sesekali jalan-jalan di mal orang sesekali ketemu makan-makan dan lain sebagainya jadi pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan dan menyadarkan kita ternyata bahwa digitalisasi secara total itu tidak cocok bagi kehidupan kita sehingga akhirnya kita menemukan sebuah formulasi penting blended yaitu percampuran atau yang disebut dengan bauran politik perbauran saya ingin masuk pertama pada digitalisasi kenapa kemudian digitalisasi politik itu menemukan ruangnya karena pertama pemilih kita itu berdasarkan hasil sensus BPS sekarang sudah meningkat angka produktif kita itu 70% pengguna internet kita itu 202 juta lebih ibu bapak sekalian rekan-rekan sekalian nah lalu dengan digitalisasi dan online itu tidak hanya sekedar mudah tetapi juga murah nah informasi yang didapatkan begitu sangat cepat sehingga orang dengan cepat bisa mengetahui berbagai fenomena dinamika politik informasi-informasi politik sehingga apa sehingga kemudian mereka tertarik untuk berpartisipasi nah tetapi kemudian pandemi covid-19 yang kemudian memaksa kita untuk melakukan digitalisasi secara terus-menerus ya 24 jam ya secara non-stop ternyata menyadarkan kita bahwa daring secara terus-menerus itu menjenuhkan nah itu saya kira catatan penting juga nah dan pandemi covid-19 ini yang kemudian mendorong pada krisis ekonomi ya dan krisis demokrasi pada satu sisi dan secara global bahkan mendorong apa yang disebut dengan peperangan ya peperangan dalam konteks global ya nah itu ternyata menciptakan apa yang tadi Bu Ratna sampaikan ancaman terhadap demokrasi dan ancaman terhadap ekonomi kalau kita lihat misalnya di Thailand Ibu Bapak sekalian sekarang sudah berubah menjadi junta militer demokrasi sudah dicampakan di Afrika Genoa itu juga demokrasi sudah dicampakan nah di beberapa negara yang kecil yang kemudian sumber daya ekonominya sangat lemah sumber daya alamnya juga sangat sedikit demokrasi ini mengalami berbagai krisis tetapi kita di Indonesia Ibu Bapak sekalian ya kita harus masih bersyukur bisa menikmati demokrasi hingga saat ini di Afrika orang-orang pada kabur dari negaranya masing-masing karena mereka tidak percaya dengan pemerintahannya tetapi kalau kita melihat data Ibu Bapak sekalian bagaimana masyarakat Indonesia itu ternyata masih puas dan percaya dengan demokrasi meskipun gara-gara COVID Ibu Bapak sekalian dan neka-neka sekalian angka kepuasan masyarakat terhadap demokrasi itu sempat terkoreksi sempat terkoreksi dan angka masyarakat yang tidak percaya terhadap demokrasi menguat dan orang yang percaya dengan demokrasi melemah tetapi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bertahan dengan sistem buka-tutup dan terkadang naik luptuatif kita bisa lihat bagaimana kemudian publik itu melihat arah perjalanan bangsa kita itu naik dan turun up and down tetapi ya realitasnya seperti ini kita masih bersyukur tidak ada gerakan dari militer untuk kemudian menjatuhkan pemerintahan tidak ada gerakan dari masyarakat untuk kemudian menggulingkan pemerintahan tidak ada mereka masih percaya dengan demokrasi percaya dengan hukum yakin bahwa konflik itu sesuatu yang harus dihindarkan dan lain sebagainya oleh karena itu ini adalah sebuah anugerah yang terbaik kita harus patut syukuri semua elemen bangsa bergerak ya dari penyakit pusat kemudian provinsi kemudian juga tingkat daerah ya dan pandemi ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata masyarakat Indonesia itu ketika ditimpa musibah mereka bersama jadi ini sebuah titik penting ibu bapak sekalian ya sebuah bahwa banyak penemuan-penemuan yang kita temukan next nah lalu kalau kita melihat lagi sejauh mana tren kondisi politik nah ini anda bisa lihat naik dan turun banyak orang yang menganggap bahwa kondisi politik kita ini sudah tidak baik-baik saja tetapi setelah PPKM dibuka orang optimis lagi nah ini artinya apa bahwa demokrasi ibu bapak sekalian itu dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kondisi sosial masyarakat tidak bisa tidak kalau kemudian demokrasi digerakkan secara ideal ya oke demokrasi digerakkan oleh hukum ya tetapi elemen dasar dari demokrasi itu adalah ekonomi dan kepercayaan publik tidak ada lain gitu masyarakat dunia itu bergerak dari otoritarianism menuju demokrasi itu karena satu faktor penting demokrasi menjanjikan kesejahteraan ibu bapak sekalian rekan-rekan sekalian jadi kita tidak bisa menafikan itu gitu nah dan hari ini dunia memperlihatkan krisis ekonomi menggempur berbagai negara-negara demokrasi dan banyak yang kolapsi tapi kita ternyata masih tetap bertahan jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita ini negara yang lemah saya kira kita harus kemudian melihat beberapa fakta-fakta yang ada next nah kalau kemudian kita melihat lagi ibu bapak sekalian nah persepsi masyarakat terhadap keamanan juga ini naik dan turun gitu nah naik dan turun nah artinya masyarakat Indonesia dalam konteks ini sebetulnya adalah masyarakat yang rasional meskipun dalam penelitian-penelitian yang saya lakukan masyarakat Indonesia itu tidak semuanya rasional dalam konteks politik ya kenapa saya bisa kata-kata begitu karena kalau kita tanya ibu bapak sekalian perilaku pemilihnya masyarakat Indonesia itu paling tidak terlihat dari tiga konteks pertama melihat pada kinerja pemerintahannya ya kedua melihat pada konteks figurnya ya yang ketiga itu melihat pada konteks ideologi dan konteks kekeluargaan terakhir saya sedang melakukan penelitian tentang persepsi publik pada partai politik Islam bu ketika kita tanya kenapa anda memilih partai politik tersebut alasan yang paling tinggi karena keluarga saya ada di partai itu bu anda bayangkan kemudian aspek yang kedua baru karena ideologi partainya dan aspek yang ketiga karena visi dan misinya jadi sesederhana itu masyarakat kita itu kalau melihat dunia politik tetapi itu ternyata adalah konteks rasional masyarakat Indonesia melihat demokrasi gitu kepentingan-kepentingan yang terdekat dan memang realitasnya kenapa demokrasi cocok dengan masyarakat Indonesia karena memang menawarkan sebuah sebuah proses ya menawarkan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkannya karena demokrasi memberikan kemudahan-kemudahan itu oke next ekonomi kita jatuh bangun ibu pembayangkan kalau seandainya semua tidak bergerak semua tidak kemudian mementingkan kepentingan rakyat saya kira hari ini saya tidak akan berdiri di sini ya kita tidak mungkin kan mungkin kita sibuk dengan konflik masing-masing di setiap wilayah ya sibuk dengan huru-hara nasional lokal ya karena berebut untuk mencari kebutuhan pokok dan berbagai kebutuhan-kebutuhan lainnya oke next bahkan tingkat kepercayaan pada presiden saja dalam menangani covid itu naik dan turun ya nah ini sekali lagi bukti bahwa masyarakat Indonesia itu rasional meskipun dalam konteks perilaku pemilihnya terbelah menjadi masyarakat yang rasional dan tidak rasional ya next baik nah ini yang kemudian saya ingin berikan catatan penting bahwa ternyata digitalisasi total ya yang kemudian diberikan pembelajarannya oleh covid-19 itu ya memperlihatkan ternyata tidak cocok untuk konteks masyarakat kita nah yang lebih cocok adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan pembauran antara digitalisasi politik demokrasi digital ya dengan demokrasi konvensional nah ini sudah menjadi saya kira sebuah titik temu ya kenapa saya katakan begitu ibu bapak sekalian rekan-rekan sekalian nah sampai saat ini pertanyaan besar yang kemudian muncul di benak kita mengapa kemudian bawaslu tidak mengajukan untuk melakukan evode misalnya begitu atau KPU tidak berani untuk melakukan evode di tahun 2019 kemarin bu KPU itu tidak berani untuk melakukan evode dan lebih memilih apa yang disebut dengan rekapitulasi digital meskipun rekapitalasi digital ini dikritik karena kenapa terlalu terlalu lama dia harus melewati jenjang kecamatan setelah itu dia harus melewati jenjang kota kabupaten setelah itu dia harus melewati jenjang provinsi baru sampai ke tingkat pusat terlalu lama nah sehingga banyak orang yang berpikir rekapitalasi digital ini seharusnya lebih cepat langsung masuk ke tingkat pusat nah tetapi sebelumnya banyak orang yang kemudian bicara KPU terlalu tradisional misalnya KPU tidak paham tentang digitalisasi KPU tidak paham tentang modernisasi termasuk juga mungkin beberapa akademisi-akademisi yang menganggap teknologi E-VOT itu sudah ada di BPPT dan kemudian sudah dikaji oleh Kemendagri tetapi kenapa kemudian KPU tidak bisa menggunakan E-VOT itu nah itu ternyata kan terjawab dinamik hari ini Ibu Pak sekalian karena apa karena ternyata kita tidak cocok untuk memahami digitalisasi secara total ada potensi konflik ada potensi kecurangan ada potensi high cost dan lain sebagainya nah lalu kemudian selain E-VOT sebetulnya ada sebuah penemuan-penemuan lain yang lebih lebih kontemporer yaitu adalah tentang internet foto dimana kemudian publik itu bisa langsung memilih langsung dari HP-nya dengan menggunakan aplikasi Android atau dari laptop-nya atau dari komputernya atau dari kantornya atau dari rumahnya atau dari manapun mereka berada untuk memilih presiden wakil presiden DPR RI DPRD Provinsi Kabupaten Kota digitalisasi akan mendorong kita ke situ akan mendorong kita ke situ tapi kemudian ini yang juga awalnya saya saya awalnya kecewa ya kenapa kemudian pemerintah itu tidak adaptif secara akseleratif untuk mengadopsi itu semua ternyata memang ada banyak pertimbangan ada banyak pertimbangan dan saya juga selama ini melakukan perenungan ternyata kuliah dengan zoom atau melakukan seminar dengan zoom terus menerus ternyata tidak efektif juga anak-anak SD diajari kuliah diajari mata pelajaran oleh gurunya ternyata tidak efektif juga sampai Pak Menteri itu bilang hari ini kita mengalami sebuah krisis edukasi krisis pendidikan apa yang disebut dengan lost education karena daring terus-terusan pada saat yang sama beberapa daerah yang tidak memiliki jaringan internet juga bermasalah mereka tidak mendapatkan pembelajaran bagaimana kalau kemudian pemilu secara online dilakukan dengan menggunakan e-food banyak masyarakat-masyarakat desa yang tidak bisa memilih karena mereka tidak bisa internet tidak bisa internet bukan berarti mereka bodoh karena jaringan tidak sampai meskipun kita sudah punya satelit dan lain sebagainya ternyata jaringan kita mau dikatakan apa masih bermasalah nah ini sebuah peluang tantangan yang harus kita kemudian jawab dan akhirnya saya kira pandemi menyadarkan kita tentang sebuah format ideal pemilu 2024 dan mungkin format ideal pemilu selanjutnya nah tetapi tentu saja bukan berarti e-vote dan internet vote itu tidak mungkin untuk dilaksanakan kalau saya selalu optimis tetapi kemudian permasalahannya masyarakat kita siap apa tidak karena ketika kita menggunakan e-vote dan internet vote yang harus hadir itu adalah rasa saling percaya dengan keputusan yang ada apakah setiap team sukses bisa langsung menerima kenyataan yang ada atau tidak karena belum apa-apa saja nanti team sukses dan lain sebagainya akan mengatakan terjadi kecurangan politik dimana kemudian terjadi apa yang disebut dengan hacker masuk ke dalam teknologi e-vote dan internet vote itu nah beberapa penemuan itu memang bisa terjadi data-data bisa langsung berubah dan lain sebagainya ya Pak sekalian jadi permasalahannya adalah mampu tidak elit kita juga percaya dengan sistem seperti itu mampu tidak penyelenggara kita percaya dengan sistem yang seperti itu resikonya mungkin terlalu tinggi dan itu yang menyebabkan digitalisasi kita di Indonesia mungkin berjalan secara sangat hati-hati nah ini sebuah catatan-catatan saya yang saya kira menjadi perenungan dan menjadi sebuah penemuan-penemuan intelektual tentang bagaimana dinamika di ternyata menciptakan sebuah tantangan pada satu sisi tetap peluang nah hoax itu adalah salah satu yang tadi disebutkan oleh Bu Datna adalah pertantangan itu sendiri nah pada tantangan-tantangan yang lain adalah manfaat dan inovasi-inovasi politik dalam konteks digitalisasi itu seharusnya menemukan menemukan di Bapak sekalian saya juga menemukan banyak temuan-temuan yang menarik jadi selayaknya milus rentak itu efisien selayaknya pemilu serentak itu murah dan meriah tapi kalau kita melihat data yang ada ya Bapak sekalian kita bisa lihat ya next nah ternyata ternyata biaya pemilu serentak itu lebih mahal daripada pemilu yang tidak serentak gitu ini logika terbalik atau saya tidak tahu tapi Ibu mungkin nanti bisa menjawab dinamika-dinamika yang ada sebagai pengawas pelaksanaan jadi kita bisa bayangkan kalau pemilu presiden dan pemilu legislatif aja lebih mahal bagaimana kemudian ketika seluruh rentak itu dilaksanakan dengan pilkada di seluruh Indonesia pada wilayah-wilayah yang belum dilaksanakan pilkada nah lalu kemudian hari ini kita dihadapkan dengan fenomena banyak masyarakat yang belum dipaksin dan masyarakat ingin vaksin gak dibayar gratis Anda bayangkan beban APBN kita beban APBD kita ini menjadi sebuah pertanyaan besar yang harus dijawab perlu skenario-skenario penting untuk kemudian menjawab ini perlu skenario-skenario penting untuk menjawab ini semua tapi kenyataannya memang regulasi tidak berubah regulasi tidak berubah meskipun terakhir ada sebuah usulan yang kemudian diusulkan oleh Kemendagri bahwa pemilu itu harus digeser paling tidak dua bulan atau mungkin dua tahun saya tidak tahu tapi itu isarat-isarat penting karena kalau seandainya katanya kalau pemilu dilaksanakan maka akan jadi apa yang disebut dengan konflik sosial nah ini saya kira menjadi sebuah sebuah dialektika penting yang harus kemudian kita jawab bersama apakah skenario bauran antara evote untuk wilayah perkotaan dengan pemilu konvensional itu relevan atau tidak nah ini menjadi sebuah pertanyaan penting nah apakah kemudian pemilu konvensional dengan rekapitulasi digital itu masih relevan atau tidak itu juga menjadi sebuah pertanyaan penting daripada kemudian pemilu diundur menjadi dua tahun ke depan atau menjadi satu tahun ke depan maka ini apa yang harus kita jawab nah saya kira ini fenomena-fenomena yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian bahwa ternyata kita menyimpan berbagai sebuah pertanyaan-pertanyaan penting untuk pemilu 2024 karena seluruh epidemiolog bahkan presiden saja sekalipun sudah mengatakan bahwa covid tidak akan selesai selama satu tahun dua tahun kita akan hidup bertahun-dahun dengan covid-19 dan kita harus melakukan apa yang disebut dengan dancing and hammer menarik dengan kurva naik dan turun terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa Pak Danis ya jadi intinya memang apa ya untuk melakukan suatu atau apa namanya mengeluarkan suatu kebijakan itu harus didahulukan dengan riset dulu ya Pak Danis ya karena untuk kita merasa e-voting atau apa namanya internet vote itu kan perlu ada apa namanya ya survei e-readiness ya jadi kesiapan secara 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 daring ya jadi kalau misalnya pendekatan kita belum pada riset untuk menentukan suatu kebijakan ya nanti ujung-ujungnya akan tadi ya ada bentrok ada clash di tengah masyarakat karena kebanyakan masih bentuknya kebijakan itu gear-based skin ya jadi apa namanya keranjang sampah ya jadi kebijakan kena atau enggak kena ke masyarakat di ditarikkan dulu baru setelah ada bentrok baru ditarik lagi jangan sampai seperti itu jadi mungkin lebih tepatnya Indonesia itu mulai dengan adanya covid ini mendahulukan riset dulu baru kebijakan mungkin catatan buat kita bersama baik waktu menunjukkan jam 11.2 dan kita akan selesai 11.30 mungkin saya akan memberikan waktu ya 30 menit untuk tanya jawab apakah teman-teman mahasiswa masih masih ada di zoom soalnya pada mati semua nih gitu ditampilin fotonya biar kelihatan absen ya untuk kesempatan pertama mungkin saya akan memberikan kepada tiga penanya nanti akan dapat merchandise jadi ada pesan sponsor dari Prodi ada merchandise bagi penanya silahkan yang mau bertanya bisa langsung dihidupkan mic-nya izin Pak moderator saya ingin bertanya mic-nya belum nyala sudah Pak di zoom sini baik perkenalkan nama saya Muhammad Noval Arsy mahasiswa Terima kasih kepada Pak moderator sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas baik disini saya ingin bertanya sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumbar yang sudah menjelaskan dengan konkret arah dan juga tantangan ke depan dalam pemilu serentak yang paling utama saya sorot adalah bahwa untuk mengatasi permasalahan pemilu itu harus adanya aturan hukum yang jelas dimana terdapat salah satu aturan hukum yang selalu memicu pro dan kontra secara dilematisnya dan malah ini adalah peraturan mengenai presiden threshold presidencial threshold atau ambang batas pencalonan presiden senilai 20% dari partai politik di parlemen nah yang jadi persoalan saya adalah bagaimana tanggapan atau pendapat dari para narasumber mengenai kebijakan presidencial threshold ini karena kan 2024 nanti banyak calon-calon yang berpotensi untuk maju ke dalam pertarungan pilpres akan tetapi terbatasi oleh presiden threshold ini yang senilai 20% nah itu kontranya namun di pihak lain ada pro terhadap ambang batas ini gitu misalnya kita sebutlah pihak PDIP bahwa kalau adanya ambang batas presiden itu untuk memastikan presiden dan wakil presiden ini itu nanti mendapatkan dukungan di parlemen ketika nanti menjalankan urusan pemerintahannya gitu ya nah dari dilematis pro dan kontra ini menurut para narasumber kebijakan ini tuh akankah baik atau tidak gitu terima kasih terima kasih ada lagi yang mau pertanyaan silahkan kita tampung dulu pertanyaan saya isi pertanyaan halo apakah saya terdengar izin bertanya mah duni dan masyakit mungkin micnya ya masih belum nyala itu halo baik sebelumnya izin memperkenalkan diri perkenalkan nama saya Mahbuni dan masyakit dari ilmu pemerintahan angkatan 2021 disini saya izin bertanya kepada narasumber dimana digitalisasi atau sumber informasi yang sangat cepat di masa yang sekarang ini dan kebetulan juga beberapa hari sebelum hari ini saya telah membaca suatu berita tentang pemilu akan diadakan bulan bulan-bulan tertentu maksudnya maksudnya bulan Februari atau April atau Desember dan kebetulan juga ada informasi dimana prediksi pemilu tahun 2024 itu berbarangan dengan pemilihan kepala daerah setelah pemilu dari pemilu dan legislatif itu sendiri nah disini saya ingin bertanya gimana sih kita mencari informasi yang benar dari pemilu itu sendiri karena simpansi urinasi ini dipertanggungjawabannya atau menjadi tidak berita kewaksin itu kita dari mana kita bisa tahu itu terima kasih mungkin karena tadi dua dua-duanya laki sekarang kita perempuan ya Hiliatul Aini ada sebelumnya apakah suara saya terdengar terima kasih atas kesempatannya izin memperkenalkan diri saya Hiliatul Aini dari kelas A ilmu pemerintahan 2021 berbicara tentang presiden yang ingin tiga periode disini saya izin bertanya apakah tantangan tersendiri dari kasus tersebut untuk bawah selu dan bagaimana kita sebagai mahasiswa yang selaku agen perubahan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan demokrasi di Indonesia ini terima kasih baik terima kasih Hiliatul atas pertanyaannya mungkin pertanyaan pertama adalah bagaimana peraturan presidensial threshold bagaimana tanggapan dari Ibu Ratna dulu mungkin ya silahkan terima kasih saya kira kita setuju atau tidak setuju dengan pengaturan ini harus setuju karena ini yang eksis diatur di dalam undang-undang pemilu jadi sampai nanti menjelang pelaksanaan pemilu tahun 2024 sepanjang tidak ada perubahan maka ini akan menjadi dasar hukum di dalam pelaksanaan terutama pengajuan calon presiden dan wakil presiden memang kalau kita melihat ya apa asbabun nuzul ya apa yang menjadi pertimbangan pertimbangan perumusan norma tentang pembatasan untuk bisa bagaimana pelaksanaannya dari lepakan kan memang cukup memprihatinkan bagi kita ini sangat terkait dengan perilaku-perilaku dari partai politik itu sendiri nah saya kira ini yang sebenarnya yang masih menjadi pekerjaan rumah berat buat kita semua terkait dengan pendidikan politik untuk partai politik di dalam proses pencalonan ya kalau kita mau tinggalkan misalnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden kita coba melihat bagaimana pemilihan kepala daerah ya dalam proses pencalonan harusnya kan fungsi kaderisasi partai politik itu kan terus dilakukan ya di dalam apa ini perpolitikan di Indonesia tapi kalau kita melihat bagaimana perkembangannya di lapangan ini kan kemudian melahirkan sebuah situasi yang menurut kita mengarah kepada ya apa ini menurunnya apa ini nilai-nilai demokrasi di Indonesia seperti contoh lahirnya calon-calon tunggal ya calon kepala daerah yang tunggal itu itu kan menurut kita ini satu bentuk yang mengarah kepada sebuah kontestasi yang sebenarnya tidak demokratis karena yang namanya kontestasi ya harusnya ada dua lebih dari satu pasangan calon nah sebenarnya kan ini apa yang menjadi hal yang kita khawatirkan nah semoga karena memang di undang-undang kita ini kan tidak diatur soal calon tunggal untuk presiden dan wakil presiden tapi kalau ini tidak di apa ini tidak diperankan secara baik oleh partai politik kekhawatiran kita kan bisa saja mengarah ke sana kalau memang pembatasan apa ini presiden threshold ini kemudian menjadi pintu masuk untuk kemudian menutup ruang-ruang kebebasan untuk munculnya calon-calon lain yang akan bisa ikut di dalam kontestasi dan sesungguhnya mereka memiliki potensi ya cuma pertarungan di dalam mendapatkan dukungan partai politik diterbatas atau dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sulit ditembus ya karena sudah diciptakan dan sudah dikondisikan untuk calon-calon tertentu yang memang diharapkan akan ikut di dalam kontestasi tersebut saya kira itu yang bisa saya respon karena sampai hari ini belum ada perubahan aturan maka ke depan kita harus betul-betul melakukan pengawalan yang ketat bagaimana proses pencalonan presiden dan wakil presiden itu akan dilakukan oleh partai politik ini kan sebenarnya sudah pernah diuji ke mahkamah konstitusi tapi kemudian mahkamah konstitusi menolak permohonan pengujian tersebut dan menyatakan bahwa pengaturan itu sudah konstitusional bahkan yang menjadi perdebatan kita kemarin kan hasil pemilu yang mana yang akan digunakan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden karena sudah dilaksanakan secara serentak akhirnya hasil pemilu tahun 2014 itu kan digunakan dua kali untuk pencalonan presiden di tahun 2019 tapi begitulah yang kemudian berlaku sepanjang kemudian itu menjadi aturan yang digunakan karena tidak ada perubahan saya kira itu terima kasih baik terima kasih Ibu Dr. Ratna mungkin Kang Danis mau memberikan tambahan saya kira apa yang disampaikan Bu Ratna itu sudah komprehensif dan benar kalau saya ingin lebih menambahkan lagi demokrasi itu bukan kebebasan yang tidak terbatas demokrasi itu adalah kebebasan yang kemudian harus dibatasi dengan konstitusi dan hukum kenapa itu harus dilakukan agar kemudian kebebasan yang dibawa oleh demokrasi tidak mengganggu kebebasan yang lainnya nah kalau kita bicara partai politik misalnya dengan adanya elektron threshold 4% yang tadinya 3% saya kira itu menjadi logis karena kalau kemudian partai politik dibiarkan terlalu banyak dengan sistem multipartai yang plural maka berapa biaya akan kita keluarkan high cost belum lagi dinamika internal di parlemen yang begitu sangat crowded oleh karena itu logis kalau kemudian partai politik dibatasi secara alamiah dengan menggunakan electoral threshold lalu kemudian dinamika diskursus selanjutnya apakah penting presiden threshold itu kemudian dilakukan saya melihat ini begitu sangat penting karena di dalam undang-undang dasar kita presiden itu harus dicalonkan oleh partai politik tidak boleh ada calon presiden independen ingat kita punya konstitusi selama itu mengatur maka kita harus ikut di situ itulah yang disebut dengan demokrasi yang terkonsolidasi nah presiden toral threshold itu sebetulnya kalau saya melihat itu adalah sebuah aturan yang mendorong partai-partai politik untuk kemudian bermusyawarah untuk kemudian mereka melakukan koalisi sehingga sebelum kemudian calon-calon itu diberikan kepada publik terjadi sebuah konsolidasi internal tingkat partai politik lalu kemudian setelah kita mendapatkan figur-figurnya publik yang kemudian memilih pada realitasnya ternyata memang terjadi anomali-anomali politik apa yang dikatakan oleh mind wearing dengan apa yang disebut dengan parliamentary threshold itu terjadi di Indonesia karena kita tidak menganut sistem presidensial murni begitu pun kita tidak menganut parlamentari murni sehingga seringkali terjadi presiden itu terpilih dari partai yang minoritas PSBY pada tahun 2004 misalnya itu partainya adalah partai minoritas lalu kemudian baru pada tahun 2019 menjadi partai yang mayoritas yang terjadi apa yang terjadi adalah parliamentary heavy pada saat itu dimana kemudian kekuatan oposisi menjadi sangat kuat dan kepentingan-kepentingan pemerintah terganggu di parlemen begitu pun juga dengan Pak Jokowi pada saat itu di 2014 terjadi apa yang disebut dengan KMP dan KIH dan kelompok oposisi lebih besar pada saat itu inilah yang disebut dengan parliamentary heavy ya nah yang kemudian ini menjadi apa yang dikatakan oleh main wearing sebagai anomali dari demokrasi ketika sistem campuran dilakukan nah jadi saya kira di tengah perdebatan dan diskursus itu semua saya melihat baik itu electoral threshold sangat penting untuk membatasi apa yang disebut dengan multipartey pluralism yang sangat banyak itu lalu kemudian untuk kemudian menjadikan partai menjadi lebih apa lebih mengedepankan apa yang disebut dengan mufakat dan musyawarah di dalam demokrasi kita terima kasih terima kasih Kang Danis kemudian pertanyaan kedua dari Mahmudin ya bagaimana kita memilih informasi yang benar terkait pemilu karena makin marak ya hoaxnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan sama Budewi ya ada di slide-nya mungkin bisa dijelaskan lagi ibu ya terima kasih saya kira patut dipahami kita bersama informasi yang akurat terkait dengan proses dan terutama hasil di dalam penyelenggaraan pemilu itu adalah bersumber dari lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pemilu misalnya soal hasil pemilu sumber yang patut dipercaya itu adalah informasi yang dikeluarkan oleh KPU secara resmi jadi kalau informasi itu didapatkan dari sumber di luar KPU itu harus disaring dulu sebelum kemudian disebarluaskan karena bisa jadi informasi yang disampaikan oleh lembaga di luar KPU itu adalah informasi yang tidak benar tidak akurat atau bisa saja informasi yang masih bergerak berproses yang kemudian bisa mengalami perubahan misalnya contoh informasi tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara saya kasih contoh misalnya beberapa peristiwa yang terjadi pada saat penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 banyak sekali informasi yang beredar di publik yang kemudian dijadikan konsumsi disebarluaskan yang menimbulkan keresahan bagi banyak kalangan soal siapa sih sebenarnya yang memperoleh suara terbanyak dan apa hasil itu berubah-ubah ya kalau dikeluarkan dari kelompok pendukung calon nomor satu pasti hasilnya untuk nomor satu dikeluarkan untuk calon pasangan nomor dua pasti yang memperoleh suara terbanyak adalah calon nomor dua nah saya kira ketika kita bertemu dengan situasi seperti ini maka kita harus mencari sumber dari lembaga yang tepat atau yang punya kewenangan untuk mengeluarkan informasi dan yang menyelenggarakan tahapan pemilu yaitu untuk hal-hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu adalah KPU dan hal-hal yang terkait dengan proses pengawasan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa adalah Bawaslu nah itu bisa diakses di web beresmi dari kedua lembaga saya kira itu ya baik terima kasih kemudian pertanyaan yang ketiga dari Hil Yatul ini tentang yang isu-isu yang sekarang sedang halat mungkin ya tentang bagaimana tantangan ya mungkin dalam terkait presiden yang tiga periode yang ingin diusulkan mungkin ya tiga periode ini kan hanya baru wacat sebenarnya belum jadi belum jadi apa namanya produk hukum yang rigid jadi mungkin bisa diterangkan Bu Ratna saya kira secara pribadi saya berpikir bahwa ini adalah topik yang jangan didiskusikan secara terus-menerus karena secara konstitusi kan sudah dibatasi bahwa masa jabatan presiden itu adalah hanya dua kali saya kira pembatasan ini kan memiliki niat yang baik agar kekuasaan itu nanti tidak terlalu lama dan kemudian bisa melahirkan pemerintahan yang otoriter ya karena kekuasaan yang terlalu lama dipegang dan pembatasan melalui konstitusi ini kan melalui sebuah perjalanan panjang juga dari pengalaman penyelenggaraan negara kita di era sebelumnya sampai pada sebuah keputusan penting untuk melakukan pembatasan kekuasaan nah kalau kita kemudian melahirkan pikiran-pikiran baru untuk melanjutkan kepemimpinan kepala negara ini untuk tiga periode ya jalan yang pertama harus ditempukan merubah konstitusi dan saya kira keputusan untuk merubah konstitusi kita undang-undang dasar 45 itu harus benar-benar dipikirkan secara matang karena tentu akan menimbulkan dampak yang tidak sedikit karena akan banyak kepentingan yang kemudian bisa dimasuki di dalam proses perubahan tersebut dan yang kita khawatirkan itu adalah bagaimana kemudian perubahan itu mengarah kepada perubahan terhadap hal-hal yang fundamental yang sudah direnguskan oleh para the funding father kita para pembentuk undang-undang dasar kita selama ini saya kalau secara pribadi ditanya bahwa bagi saya ini bukan topik yang harus kita diskusikan saat ini dan karena ini adalah usulan yang tidak mungkin akan bisa dilakukan sepanjang tidak ada perubahan undang-undang dasar saya kira itu terima kasih mungkin mau menambahkan saya kira jawaban dari Bu Rata diplomatis dan memang realistis apa adanya tapi kalau saya ingin melihat dari sudut pandang akademis kemudian dari sudut pandang political thinking sebenarnya esensi dari demokrasi itu bukan angka-angka dari masa jabatan itu Ibu Bapak sekalian dan rekan-rekan sekalian kalau kemudian Anda melihat misalnya Amerika berapa masa jabatan presiden 4 tahun lalu kalau Anda melihat di Australia dan di Inggris ya Perdana Menteri itu dia bisa menjabat bertahun-tahun asal kemudian direstui oleh rakyat lalu kemudian dia terpilih lagi dan lain sebagainya artinya ya secara politik saya ingin mengatakan dua periode tiga periode it is not a big deal kalau kata saya setuju dengan Prop Syed Akhil ketua PBNO yang mengatakan mau dua mau tiga bukan esensi dari demokrasi sebetulnya sebetulnya tapi masalahnya bisa tidak realistis tidak kalau itu kemudian ingin dibawa ke dalam forum amandemen ya silahkan tapi masalahnya rakyat suka mau tidak dengan amandemen itu semuanya dikembalikan lagi tetapi secara politik saya ingin mengatakan dua periode tiga periode itu bukan esensi yang penting dari demokrasi apa esensi yang penting dari demokrasi masyarakat di Eropa dan masyarakat di negara-negara demokrasi di demokrasi lainnya sebetulnya sudah berhenti bicara tentang prosedural demokrasi mereka sudah lebih banyak bicara tentang bagaimana kemudian reclaim the state bagaimana publik itu lebih disejahterakan bagaimana demokrasi hari ini sudah mengalami apa yang disebut dengan post demokrasi demokrasi yang seolah-olah jadi bagaimana masyarakat menjadi lebih sejahtera bagaimana kemudian negara bisa lebih terbangun dan lain sebagainya sehingga prosedural demokrasi menjadi sangat lentur dan bisa berubah dalam konteksnya dalam kajian-kajian terkini tetapi kan permasalahannya subtansi dan kemudian prosedural itu harus diselesaikan secara beriringan ada konstitusi ada aturan main yang kemudian harus kita jalani secara bersama-sama kalau kemudian itu aman kalau itu kemudian kita ingin lakukan ya monggo silahkan amandemen kalau tidak mau ya jangan di amandemen kalau merasa cukup dengan dua periode ya silahkan selama tiga periode ya silahkan karena realitasnya yang terjadi adalah apa yang disebut dengan disconnection development jadi satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya terkadang terputus koneksi pembangunannya kenapa itu terjadi karena kita mengalami sebuah politik yang disebut dengan politik pasang surut atau saya menyebutnya politik tesis dan antitesis ketika kemudian masyarakat melihat apa yang disebut dengan jebakan dua periode misalnya Pak SBY juga mengalami itu lalu kemudian Pak Jokowi juga mengalami itu pada periode kedua kinerjanya cenderung menurun kalau tidak cenderung menurun kemudian terjadi apa yang disebut dengan musibah-musibah politik kalau tidak korupsi kemudian terjadi apa yang disebut dengan musibah-musibah alam seperti hal yang kita lakukan sehingga masyarakat merasa kayaknya kinerja pemerintah tidak benar saya ingin balik lagi saya memilih oposisi nah ini terjadi dalam dinamika perpolitikan kita nah dinamika ini dalam konteks demokrasi menjadi sehat tetapi dalam konteks government menjadi apa yang disebut dengan disconnection development pembangunannya itu tidak tidak nyambung antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya sehingga para pemikir negara para pemikir pemerintahan berbicara kayaknya perlu kita memunculkan lagi GBH dan lain sebagainya ternyata ini menciptakan apa yang saya sebut tadi disconnection tapi realitasnya kan undang-undang mengatakan undang-undang dasar mengatakan dua periode ya kita harus taat dan patuh pada undang-undang tersebut kalau kemudian kita ingin melakukan sebuah perbaikan amendement itu juga tidak dilarang dan itu tidak haram secara politik terima kasih terima kasih Kang Danis mungkin untuk sesi tanya-jawab kita sudahkan ya karena waktu sudah menunjukkan jam 11 lewat 28 jadi kita apa namanya cukupkan dialog kita atau kuliah tamu kita pada hari ini terima kasih kepada dua narasumber Ibu Ratna dan Kang Danis yang luar biasa sudah memberikan kita pencerahan ya pada hari ini demikianlah apa namanya acara tamu saya mohon maaf apabila selama saya memimpin diskusi ini ada banyak kesalahan kurang lebihnya saya mohon maaf saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih demikian sesi penyampaian materi dan diskusi dalam kuliah tamu prodi ilmu pemerintahan dalam rangka disnatalis untirta ke 40 dengan topik menerka arah dan tantangan pemilu serentak 2024 di era disrupsi informasi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gilang Ramadhan MA yang telah memimpin jalannya diskusi juga kepada pemateri kita Ibu Dr. Ratna Dewi Petralolo SHMH juga kepada Bapak Danis Tri Saputra Wahidin SIP MIP dan juga kami mengaturkan terima kasih kepada para peserta kuliah tamu yang telah meluangkan waktunya demikian acara selanjutnya yaitu ada penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Kaprodi Ilmu Pemerintahan kepada pemateri kita kepada Ibu Ika Arinia Indriani SIPMA kami persilahkan silahkan kepada Ibu Ratna Dewi dan Bapak Danis Tri Saputra kami haturkan terima kasih selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Danis Saputra Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan pemateri dan para peserta kuliah tamu yang telah mengikuti acara kuliah tamu sampai dengan akhir acara Demikianlah rangkaian acara kuliah tamu kami persilahkan Ibu Doktorat dan oh mohon maaf kami mohon dengan hormat untuk melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dengan Komisaris Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kota Serang kami persilahkan kepada jajaran Bapak Ibu jajaran Bawaslu Provinsi Banten dan juga kepada Bapak Ibu anggota Bawaslu Kota Serang baik disilahkan terima kasih kami persilahkan kepada para hadirin untuk kembali ke tempat duduknya sekali lagi kami ucapkan terima kepada para pemateri kita dan para peserta kuliah tamu yang telah mencermati dan tetap setia bersama kami hingga akhir acara demikian demikian rangkaian acara kuliah tamu kami ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan pemateri dan para peserta kuliah tamu pada hari ini kami ucapkan terima kasih banyak demikian demikian rangkaian acara kuliah tamu prodi ilmu pemerintahan dalam rangka disnatalis untirta ke 40 dengan topik menerka arah dan tantangan pemilu 2024 daerah disrupsi informasi maka kami pihak penyelenggara dan semua yang terlibat dalam acara kuliah tamu prodi ilmu pemerintahan mengucapkan terima kasih dan meminta maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh T Aparte Allí Energie Oops es Berg en aku hur akan dari lagi enam apang